Nah, sebelum kamu lanjutkan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Aduh, panas banget ya kak disini, emang kalau di pesir itu panas Roma, karena gak, karena gak, di belakang Roma ini binatang apa ya kak? Oh yang itu Roma, kalau yang itu namanya Unta, Unta merupakan hewan mamalia yang hidup di padang pasir, Unta memiliki punuk sebagai tempat untuk menyimpan lemak, biasanya punuk Unta itu ada yang tunggal atau ganda, tuh sekarang liat deh, pohon yang di sebelah Unta itu pohon apa ya? Hmm gak tau kak, Roma gak tau? Gak tau Nah itu namanya pohon kurma, kalau buah kurma pasti Roma tau kan? Tau dong kak, nah kurma itu teman-teman berasal dari Jazira Arab dan Afrika Utara, tumbuhan kurma ini merupakan tumbuhan gurun yang tahan terhadap panas, kelembapan udara, yang rendah, serta cuaca yang kering, sehingga dia bisa bertahan hidup di padang pasir Nah kita sekarang jalan-jalan lagi yuk Ayo Nah sekarang coba Roma liat deh, yang di belakang Roma itu, yang bentuknya segitiga Iya Nah kalau itu namanya piramida, piramida itu merupakan bangunan yang di dalamnya berisi makam Raja Mesir puno beserta istrinya, di dalamnya pun terdapat jasad Raja Mesir puno, terus ada juga harta benda kesayangannya seperti perhiasan emas, lukisan, bahkan hewan kesayangan Raja disimpan disini Nah kalau yang ini Roma namanya Sphinx, Sphinx itu merupakan penjaga makam Mesir kuno atau penjaga kuil Oh gitu kak, eh karangga, karangga Apa Roma? Tapi Roma penasaran deh, di dalam piramid itu, gimana sih isinya kak? Roma penasaran? Iya Yaudah yuk, gimana kalau kita lihat aja? Oke kak Yaudah yuk Iya Yuk kita pergi Wow Roma Wow, kenapa? Sekarang kita udah ada di dalam piramida nih Iya Kayak yang karangga bilang tadi, kalau di dalam sini itu isinya makam atau peti para raja Gitu Roma Oh gitu kak Iya Eh, coba kita buka petiang itu yuk Wah, Roma coba lihat Wah, kak, 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 kak Kenapa? Aku takut nih Aduh Roma, itu tuh namanya mumi Mumi itu adalah mayat yang diawetkan Mumi paling terkenal adalah mumi yang dibalsam dengan tujuan pengawetan tertentu Karena bangsa Mesir kuno percaya akan adanya kehidupan setelah kematian Sehingga mereka membutuhkan tubuhnya tetap utuh untuk digunakan di akhirat Gitu Roma Terima kasih ya, kak Sama-sama Sudah ngajak Roma jalan-jalan Kok karangga juga jadi takut ya lama-lama Yaudah, kita pergi lihat-lihat yang lain yuk Ayo Tolong kipasin saya Baik, ratu Ajudan Apakah keadaan di luar aman? Aman, ratu Dan kamu dayang? Iya, iya, ratu Tolong ambilkan saya angkur sekarang juga Oh, baik ratu Sebentar ya Ini ratu, silahkan dimakan Terima kasih Sama-sama Kipasin lagi Iya, iya ratunya Sabarnya Hai, semua teman-teman home bimpa Kenalin, aku adalah ratu yang sangat cantik di Mesir Dan nama aku adalah si Cleopatra Dan aku tersohor sampai ke seluruh dunia karena kecantikan aku Nah, ratu Cleopatra ini adalah seorang putri dari seorang raja yang bernama Raja Ptolemy ke-12 Yang berkuasa pada tahun 80-58 sebelum masehi Dan ratu Cleopatra juga digambarkan sebagai wanita yang cedas Karena pada saat dia menjadi ratu di Mesir Dia mendirikan sebuah perpustakaan di ibu kota kerajaannya Alexandria Nah, makanya saat ini kota Alexandria dijuluki sebagai City of Learning Itu dia cerita singkat si Cleopatra Terima kasih ya Teman-teman home bimpa Kak Joshua nanti bakal kedatangan teman-teman dari komunitas pencinta anime Jakarta Penasaran kan? Animonya kayak gimana sih? Tetap di home bimpa ya Teman-teman home bimpa di rumah Tadi kalian udah lihat trauma berkeliling dunia kan? Menggunakan balon udara Nah, di patat belipat kali ini Karangga akan membuat balon udara nih Teman-teman, orang yang pertama kali membuat balon udara bernama Ferdinand Adolf Pada tahun 1929 Untuk pertama kalinya ia berkeliling dunia menggunakan balon udara buatannya Nah, teman-teman, karangga jadi gak sabar nih cepet-cepet pengen buat balon udara buatan karangga sendiri Teman-teman pengen tau kan caranya seperti apa? Yaudah yuk, ikutin karangga ya Bahan-bahan yang diperlukan adalah Penggaris, pembolong kertas, benang wall, kertas bekas, tisu, kuas cat, pensil, lam serba guna, gunting, gelas kertas, balon, cat poster, pita, dan double tape Teman-teman home bimpa, untuk membuat balon udara kali ini kita membutuhkan satu buah balon Seperti ini nih, karangga sudah membuatnya Dan supaya balonnya tidak bergerak, karangga taruh di bawah wadah Nah, berikutnya yang harus kita lakukan adalah Kita tempel seluruh bagian dari balon ini Menggunakan kertas bekas yang sudah disobek atau digunting kotak-kotak Gunting kertasnya berbentuk kotak Tempalkan kertas bekasnya menggunakan cat poster Teman-teman home bimpa, setelah seluruh bagian balon ini kita lapisi dengan kertas bekas Hasilnya akan seperti ini Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita lapisi lagi menggunakan tisu Biar lebih rapi, lapisi kembali menggunakan tisu Teman-teman home bimpa, setelah kita melapisi balon tersebut dengan tisu Kita diamkan balonnya selama satu hari satu malam supaya keras bentuknya Kemudian hasilnya akan seperti ini Setelah hasilnya keras seperti ini, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita mewarnai balon ini Selanjutnya bikin pola di balonnya untuk membantu kalian membuat variasi warna di balonnya ya Warnai balonnya dengan warna sesuai selera kalian Teman-teman home bimpa, balon udara yang karanggau warnai tadi sudah kering nih, hasilnya seperti ini Nah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita rapikan bagian bawah balon udara Kemudian kita lubangi menggunakan dengan pembolong kertas Rapikan bagian bawah balonnya menggunakan gunting Lalu bolongi menggunakan pembolong kertas Laga berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat keranjangnya Kita gunakan gelas kertas yang kita cet berwarna ungu Warnai gelasnya sesuai warna yang kalian inginkan Setelah cetnya kering, buatlah dua buah lubang di bagian sisi bibir gelasnya Sebagai tempat tali untuk menyatukan balon dan keranjangnya Biar keranjangnya lebih menarik, hiasi dengan pita Lanjutnya, bikin talinya dari benang wal dan gunting sesuai ukuran yang kalian inginkan Lalu ikatkan ke lubang keranjang dan balonnya Jadi deh, balon udaranya siap terbang Nah teman-teman homba, balon udara buatan karangga udah jadi deh Tapi teman-teman, supaya balon udara ini bisa digantung Jangan lupa untuk membuat gantungannya dengan menggunakan benang wal seperti ini nih Gimana? Gampang kan cara buatnya? Nah buat teman-teman homba di rumah yang punya ide untuk membuat prakarya Bisa kirimkan ke alamat yang ada di bawah ini Sekarang balon udara karangga, mau karangga gantung dulu nih di kamar karangga Yaudah teman-teman, selamat mencoba di rumah ya Dadah Konnichiwa teman-teman homba Tebak kalian sekarang ada di mana? Kalian itu lagi ada di negara Jepang Nah sekarang Katisa sudah memakai baju tradisional dari Jepang Lihat nih Namanya itu adalah kimono Kimono itu merupakan warisan budaya yang sangat dijaga oleh negara Jepang Nah biasanya kita bisa lihat kimono di acara yang formal Tapi ternyata kimono juga ada loh di acara non formal Seperti Yukata namanya Nah biasanya Yukata sering memakai kipas nih supaya jadi pelengkapnya ya Nama kipasnya itu namanya Uchiwa Dan ada juga nih yang khas dari Jepang Ada payung yang terbuat dari kertas dan kayu bambu sebagai rangkanya Namanya Wagasa Ada juga alas kaki yang berasal dari Jepang Namanya Zori atau Geta Wah unik banget loh ya teman-teman Sekarang Tisa mau ngasih tauin yang khas banget dari Jepang Kita kesini yuk Ini dia Ini namanya bunga sakura Bunga sakura itu berkembang selama satu atau dua minggu selama setahun Oh iya Tisa sampai lupa bunga sakura itu berasal dari kata saku yang artinya mekar Dan ada akhiran jamak Ra Makanya dinamakan bunga sakura Wah menarik banget ya bunga sakura Cantik lagi Sampai jumpa